Hai semuanya, buat kalian yang lagi nyari laptop buat main game atau buat ngedit video, laptop ini punya spek yang menarik, ya ini dia Asus Tab Gaming FX505DU. Di video ini saya nggak akan review ya, saya cuma mau share aja pengalaman saya ketika mencoba laptop ini dalam beberapa hari terakhir. Laptop yang dibanderol dengan harga Rp 15.499.000 ini punya beberapa hal yang menarik. Laptop ini punya refresh rate 120Hz dan menggunakan prosesor dari AMD yang merupakan the latest Ryzen Mobile 2nd Gen 3000 Series, yaitu AMD Ryzen 7. Oke, sebelum bahas itu, mari kita lihat dari sisi desainnya terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk desain Tab Gaming punya ciri khas seperti ini ya. Yang di depannya ini ada logo Asus yang menyala berwarna kuning. Kemudian ada juga sedikit sentuhan dari ROG di bagian depan bawahnya ini. Bagian luarnya ini menggunakan bahan metal dan sudah bersertifikat military grade. Sedangkan di bagian dalamnya ini berbahan plastik, ya tapi walaupun plastik, ini plastiknya itu beda ya. Ini solid dan kokoh banget pokoknya. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir ya, oke? Ngomongin berat, laptop ini beratnya cukup standar ya, hanya 2,2 kg saja. Dan ketebalannya juga nggak tebal-tebal amat. Selain itu, adapter chargernya juga terbilang standar ya, nggak gede juga. Jadi laptop ini memang masih make sense kalau misalnya kita bawa kemana-mana. Jadi yang ada video atau main game di cafe, ya bisa banget. Kemudian untuk urusan layar. Menariknya, laptop ini punya refresh rate 120Hz. Dan untuk di kelas harganya ini cukup menarik ya. Buat yang belum tahu, sederhananya nih. Jadi kalau misalnya layar punya refresh rate 120Hz, berarti dia bisa menampilkan gambar 120 gambar per detiknya. Jadi dengan kata lain, layar yang punya 120Hz ini bisa menampilkan gambar lebih mulus. Kemudian kalau misalnya ngomongin kualitas gambar, menurut saya pribadi, untuk gambar yang dihasilkan layarnya ini udah cukup oke banget. Tapi memang bukan yang terbaik ya, karena layarnya ini masih 45% NTSC, tapi untuk brightness, kontras, ini sudah bagus banget untuk di kelasnya. Ngomongin connectivity, di sebelah kirinya ini terdapat port DC-in, kemudian ada LAN port, ada HDMI, 1 buah port USB 2.0, 2 buah port USB 3.1, dan audio combo jack. Sementara di sebelah kanannya ini cukup disayangkan ya, karena nggak ada apa-apa, cuma ada Kensington Lock dan X-House. Sebenarnya kalau misalnya ditambahkan slot SD Card ya, ini bakal lebih enak banget nih. Karena jujur, sebagai seorang videographer, photographer, itu akan perlu banget yang namanya SD Card. Jadi gampang mindahin data dari kamera ke laptop. Kemudian kalau ngomongin keyboardnya, jujur saya suka banget, pilnya itu cukup mirip dengan ROG. Cuma untuk touchpadnya, pilnya kurang terasa oke. Ya, tapi no problem sih. Sedangkan untuk RGB keyboardnya ini, bisa kamu setting di Armory Crap. Selain itu, kamu juga bisa setting banyak hal ya. Salah satunya kita bisa ganti mode dari 3 mode yang tersedia. Ada silent, ini untuk penggunaan casual. Ada juga mode performance, ini digunakan ketika aktivitas kita cukup berat di laptop ini. Dan ada mode turbo, ini lebih oke untuk digunakan buat gaming. Cuma kipasnya lumayan cukup berisik kalau mengaktifkan mode ini. Kemudian kalau ngomongin spek, laptop ini menggunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7. Dengan VGA-nya ini GTX 1660 Ti. Kemudian RAM-nya ini 8GB, dan storage-nya ini 512GB. Dan sudah menggunakan Windows 10 Home, dan dilengkapi juga dengan webcam dengan kualitas 720p. Untuk penggunaan standar seperti Office, kemudian Browsing, dan penggunaan ringan lainnya, baterai laptop ini bisa bertahan hingga 6-7 jaman ya, ketika saya gunakan. Tapi kalau digunakan untuk bermain game, pastinya baterainya nggak akan bertahan lama. Ya, lagian kalau main game itu enaknya tuh dicolok pakai casan sih ya. Jadi lebih enak main game-nya. Kemudian saya coba bermain game di laptop ini, dengan menggunakan game CSGO, dan game berjalan dengan lancar. Nah, tapi kalau kalian beli laptop ini untuk main game, sebenarnya akan lebih mantep kalau kalian pas beli laptop ini, langsung ditambah RAM-nya ya, jadi 32GB. Jadi 16GB plus 16GB, jadi dual channel ya. Nah, ngomongin soal gaming, pasti bicara soal panas. Nah, laptop ini dilengkapi dengan fitur Hypercool Technology. Ini adalah kipas ganda dengan sistem pendingin terbaru. Nah, dengan teknologi ini, meskipun kita gunakan dalam waktu yang lama, terutama untuk gaming, suhu laptop akan terjaga di kondisi normal. Nah, kemudian saya coba untuk editing video ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian beli laptop ini untuk editing video, secara default-nya aja ini sudah cukup kok. Tapi kalau misalnya kalian memang punya uang, ya tambah aja RAM-nya jadi 32GB. Ini bakal lebih enak banget. Nah, kemudian saya coba editing video 1080p menggunakan aplikasi DaVinci Resolve. Bisa dilihat, mengedit di laptop ini sudah cukup banget. Kemudian saya juga coba render ya. Video 4 menit dirender di kualitas 1080p untuk YouTube, butuh waktu sekitar 7 menitan saja. Perlu dicatat, laptop ini masih standar ya, belum kita upgrade untuk RAM-nya. Oke, coba main game sudah. Kemudian editing video juga sudah. Dan sekarang mari kita coba untuk kualitas speakernya. Jadi, speakernya ini terletak di bagian bawah, bagian kiri, dan bagian kanan. Bagian kiri dan bagian kanan. Buat saya pribadi, speakernya ini sudah cukup bagus. Ya, intinya nyaman lah di kuping saya. Jadi, bass-nya kerasa, terus high-nya juga oke, low-nya juga oke. Nah, tapi kan kualitas itu ya tergantung selera ya kalau speaker itu. Nah, jadi silahkan teman-teman denger aja. Inilah kualitas speaker dari Asus Tab Gaming ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kesimpulannya. Menurut saya, dengan harga yang ditawarkan, laptop ini sangat worth it dan rekomendasi banget buat kalian beli. Mengingat performanya yang ngebut, kemudian display-nya yang sudah 120Hz, laptop ini bakal jadi idaman para gamers atau content creator yang nyari laptop dengan budget 15 jutaan. Oke, itu saja video kali ini. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalin loncengnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, langsung aja kontak Instagram saya di Instagram. Oke, saya pamit. Bye.